Iran sedang bersiap menghadapi serangan Israel berikutnya sebagai pemimpin Militer Zionis mengeklaim telah menembak jatuh hampir semua amunisi yang ditembakkan Teheran akhir pekan lalu Sementara Iran mengeklaim berhasil menyerang beberapa instalasi militer Israel Sekarang, menurut Wall Street Journal, Iran sedang mempersiapkan diri menghadapi serangan Israel Dan sedang mempersiapkan angkatan udaranya untuk mencegat serangan tersebut Sementara angkatan lautnya bersiap untuk melindungi kapal komersial Iran di Laut Merah Pada saat yang sama, laporan Wall Street Journal menyebutkan bahwa IRGC Serta kelompok militan Hezbollah Lebanon, mengurangi kehadiran perwira senior mereka di Suriah Sedangkan personel militer tingkat menengah berpindah dari lokasi asal mereka di negara tersebut Laporan tersebut, yang juga mengutip para pakar militer, menjelaskan bahwa fasilitas-fasilitas yang terkait dengan Iran di Suriah Kemungkinan besar menjadi sasaran serangan udara Israel Karena fasilitas-fasilitas tersebut memungkinkan negara Yahudi untuk merespons sambil menghindari pertukaran langsung dengan Iran Meskipun Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya telah mendesak rezim Zionis untuk tidak membalas dan merasa puas bahwa mereka berhasil mengusir serangan Iran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersikeras bahwa Israel akan membuat keputusan sendiri Dan melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk mempertahankan diri, katanya Sejauh ini, para pejabat Israel belum memomentari sifat dari potensi pembalasan tersebut Namun dilaporkan telah meyakinkan mitra mereka di Amerika dan Eropa bahwa tanggapan tersebut tidak akan membahayakan keamanan mereka dan kemungkinan besar cakupannya terbatas Teheran, di sisi lain, telah memperingatkan Israel Terima kasih telah menonton!